Pada kesempatan ini, Pastor Vikalis Episkopanis Sulawesi Tenggara akan memimpin kita dalam perayaan Ekalisti. Jadi, untuk mensyukuri ulang tahun parogi kita, Santo Francisco Sabelius, ulang tahun yang ke-56. Dan juga mensyukuri berita berhitung parogi kita, yaitu Francisco Sabelius. Dan dalam perayaan Ekalisti ini, akan diterimakan sakramen kisma kepada ke-45 anak-anak kita. Anak-anak kita ini telah menjalani proses pembelajaran, telah menjalani proses persiapan selama kurang lebih 4 bulan. Dan menurut penghormatan kami, mereka telah siap untuk menerima sakramen kerewasaan dalam iman. Agar kita layak dan pantas merayakan Ekalisti yang kurus ini, marilah kita tetap dalam keheningan dan pemeriksa batin kita. Anak pertamanya yakni Santo Kremes, Manduang. Lalu cucunya kabar semuka cita meriah, kurang memetuk. Ini sudah punya cucu, pusiar yang penang. Dan nanti tidak lama lagi, ada lagi cucunya di Andorlu. Ini terjadi, karena Ibu Bapak dan sepertarik, orang-orang tua kita atau kakek dari kita dulu. Yang berada di parut di sini. Kemudian, entah mereka berpindah ke daerah lain atau juga karena kewartaan, maka berkembanglah umat di mana-mana. Ini suatu keberan, suatu sukacita bagi paruti Franciscus Saverius. Yang hari ini merayakan 56 tahun. Untuk kemana saja, kita memberitakan berita kemira, berita keselamatan. Dan asal kita mempunyai keindahan dan kepercayaan, maka hal-hal yang kiranya bisa membaikkan kita, oleh Tuhan sendiri akan melepaskan kita. Dan kini, untuk para kesempatan kesabati, 45 orang, ini angkatan 45, semangat 45. Yang saya mau sampaikan ke kalian yang 45 orang ini, saya akan coba untuk semakin memahami apa itu sakrami penguatan, sakrami kudus, sakrami krisma, sakrami kriwasan yang telah kalian diajarkan selama 4 bulan. Ada kebiasaan salah satu sungguh di Afrika, sebelum mereka dianggungi sebagai orang yang depasa, laki-laki itu dikirim ke hutan belantara dengan pesenjataan tombang tanpa nama. Mereka tiga-tiga tahun selama satu tahun. Di sana, mereka harus berjuang untuk menentang berpada kesulitan berkaitan dengan makanan, tetapi terlebih menghadapi binatang-binatang puas yang sesadil semangat-temang mengancapi mereka. Dan kalau mereka berhasil tinggal selama satu tahun di hutan belantara, mereka kembali ke kampungnya, mereka disambung dan diterima sebagai orang yang dewasa. Dan demikian mereka tidak lagi diperlakukan dan juga mereka tidak berlaku seperti anak kecil. Mereka sudah punya kemajiman untuk mempertahankan sukunya dan serangan musuh. karena mereka dianggap sudah diwasa bukan hanya anak-anak. Dan salah satu hari yang akan menerima krisma, kalian menerima senjata roh kudus. itulah merupakan tombatan panas sebarang untuk berjuang untuk melawan musuh-musuh. Anda benar-benar menjadi dewasa dalam hal iman itu berarti berani untuk membela berani mempertahankan dan berani memberikan kesaksian akan iman Anda. Oleh karena itu, bertanya saya, apakah Anda diantara seros dari yang saat ini masih bingung dengan keakinannya? Apakah seros dari saat ini Anda yang pacarnya tidak katolik? Kalau Anda belum berani putuskan, berarti Anda belum layak sebenarnya untuk menerima prokudus. Oh, ada din kafir misalnya. Tenang saja orang yang dewasa tidak akan terkait. Oh, ada roh jahat misalnya syarif. Angkos syarif. Tenang saja jangan ada musik. Orang katolik itu nyaman saja seperti itu. Dia tidak ketahui. Karena apa? Karena kita yang tidak tidak tahu apa artinya syarif. Ini hal imus. Ya, lagi-lagi menggunakan satu lokasi perempuan menggunakan Maria. Dukas terima lah prokudus atau Maria terima lah prokudus. Kemudian dipian akan ditampilin. Namai Kristus. Kalian menjawab apa? Ya. Ini itu sebagian pasti tahu bahwa apa digunakan pada saat klinan krisma itu di mana dioprapi minyak kudus kemudian ditampilin di pinya tanah Kristus. Amin. Ini merupakan cara tentara-tentara rumah yang diutus untuk pergi berperang. Dari pada saat mereka datang berbaris sang pemimpin itu dengan pedangnya dia akan meletakkan di kubinan dan dia akan dikasih begini. Diutus untuk pergi berperang laut musuh. Anda pun setelah diulapi dikasih begini. Anda diutus dengan berkudus untuk mempertahankan iman, membela iman, memberikan saksian akan iman. Oleh karena itu saya berharap dari 45 ini ini kalau kalian ini semua dapat calon katolik ini satu stasi. Bahkan mungkin beberapa stasi ini tumpul di DKB bayi pesana itu dengan standia yang hanya setia tapi apakah kalian mantap untuk bertahankannya? Dan bagi orang tua yang enaknya saat ini akan terima krisma ingat yang jalan 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 berkabini. Saat itu ke patah membelajah lagi yang ditanyakan apa kesudara bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang diperjakin personara dan mendidik yang orang katolik yang setia bapak bapak jawab apa waktu itu? kalau kalian tidak bersedia pasti tidak dilanjutkan pasti menjawab ya saya bersedia begitu pun juga membeli perintuan apa kesudara bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang tidak percaya untuk mendidik menjadi orang-orang kesetiaan yang setia saat itu ibu-ibu sebelum diberikan anak sebelum beli kepercayaan menjawab bersedia dan sedara diberi bagaimana kesediaan yang diterjikan dalam hal itu tidak ada alasan bahwa oh dia sudah besar terserah ini ya tak ada alasan kalau misalnya diserahkan seperti itu saja tidak berarti kita orang tanggung jawab dan gagal jadi ayah yang baik dan juga jadi ibu yang baik untuk mendidik anak-anak yang sudah percaya kepada kita jadi orang kesetiaan yang kegagalan akan dihutus akan dihutus kita kita berada diberi batang di mana saja kita berhadap semoga Tuhan mendekat terima kasih 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 terima kasih